selamat menikmati kita lanjut kembali ya di tutorial AutoCAD teman-teman yang baru bergabung di channel kelas desain selamat bergabung semoga channel ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya Oke di video kali ini kita akan sedikit belajar saya akan tutup dulu ya belajar mengenal beberapa perintah yang ada di AutoCAD 3D modeling ya teman-teman tinggal merubah saja ya di sini kita tinggal pilih 3D modeling jika ingin memunculkan perintah-perintah yang ada di 3D modeling seperti itu jika ingin kembali ke drafting tinggal pilih kembali kemudian notation maka dia akan kembali seperti tampilan semula nah di video sebelumnya sudah juga banyak video-video tentang 3D modeling yang pernah saya jelaskan teman-teman nanti tinggal lihat di deskripsi video terkait dasar-dasar bagaimana cara menggunakan perintah-perintah yang ada di di AutoCAD 3D model Oke di sekarang kita akan coba kita akan coba mengenal apa itu fungsi dari estruk face kemudian taper face sudah saya jelaskan kemudian face juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya bisa akan tempatkan linknya di deskripsi video Oke yang belum ini estruk face kemudian color face nanti kita akan coba bahas yang dua ini color face sama estruk face seperti itu Nah sekarang kita akan coba rubah tampilannya dulu ke sini ya kita ke isometrik tampilannya secara isometrik seperti ini kemudian custom visual style nya kita rubah ke konseptual kita coba rubah dulu warna hitam supaya ini agak gelap tampilannya yang ke display color juga di modeling ya ini ini kita rubah jadi black ya supaya ini lebih hitam lebih jernih kelihatan seperti itu Oke baik Nah sekarang saya akan coba buat box sementara dunia Oke saya bikin seperti ini crosshair nya saya kecilkan dulu saya option kemudian 40 persen saja seperti ini nah ini ada objek 3D modeling menggunakan box kita akan coba menggunakan estruk face ya jadi vestur face ini fungsinya bisa menambah ketebalan ya menambah ketebalan ke sini atau atau menambah ketinggian ketebalan ya jadi sebelumnya kita juga sudah menjelaskan itu fungsi dari mau Facebook mirip ya fungsinya sekarang kita coba gunakan estruk face Oke saya pilih service nah tinggal saya pilih face yang mana yang ingin saya mau tambahkan misalnya saya ingin tambahkan ke sini maka saya tinggal saya tinggal pilih face yang disini ya tinggal kita klik disini face nya kemudian tekan enter kemudian tinggal kita klik disini kemudian kita tinggal tambahkan berapanya sini saya kita mau tambahkan 5 tinggal kita masukkan angka 5 enter enter lagi enter lagi sampai selesai makanya sudah bertambah kemudian misalnya kita mau tambahkan kesini dan bikin lagi estruk face tinggal kita klik ini sorry pastikan face yang terklik yang kita mau tambahkan ketebalan disini oke enter kita klik di ujung pojok bawahnya kita kita tambahkan kesini misalnya 10 kita masukkan 10 enter lagi enter lagi begitu begitu pun dengan ketinggian tak ambil lagi estruk face face nya kita klik ini face nya semua ya permukaannya klik seperti ini enter kita dan klik ujungnya kemudian kita naikkan misalnya kita mau tambahkan 10 20-20 Maka ini sudah menambah ketinggian seperti itu kemudian misalnya spare atau kita selider selider kita mau tambahkan tingginya teman-teman kita bisa menggunakan estruk face kita pilih face atasnya seperti ini enter tinggal kita pilih titiknya kemudian lurus ke atas misalnya 25 kita tambahkan ini akan bertambah ketinggiannya begitu pun kita bisa mengurangi ya kita bisa mengurangi terfei saya ingin kurangin oke kita akan kurangi ketebalannya disini enter kita geser ke belakang nah misalnya saya mau kurangi 20 pertama kita coba ulang ya terface kemudian ini kita klik face yang atas enter kita coba turunkan ke bawah ya ke bawah ini kita kasih minus misalnya ke bawah minus diman ini kurangi enter lagi otornya tanda bisa ya ke bawah seperti itu terakhir cuma bisa menambah mengurangi ini tidak bisa supaya kita ulang lagi satu kali enter begini begini ini enter ini tidak tidak bisa mengurangi ketebalan cuma dia bisa menambah seperti itu nah itu fungsi dari struk face sekarang kita coba menggunakan fungsi dari color face ya kita pilih color face kemudian nah sekarang tinggal kita pilih yang mana kita mau kasih color atau warnanya ya misalnya disini saya mau kasih warnanya disini tinggal kita pilih tadi perintahnya kalau face untuk disini enter kemudian tinggal saya memilih warnanya memilih warnanya misalnya warna ini sudah berubah enter lagi ini warna sudah berubah kita coba ke realistik ini sudah berubah warnanya seperti ini nah sekarang saya ingin misalnya di atas ini saya ingin membuat color lagi di face nya kemudian kita face atas enter kemudian misalnya warna pink nah seperti ini enter lagi sampai saya selesai kemudian disini misalnya samping kita mau rubah warna merah atau puning yang lain sebagainya yang kita pilih lagi kemudian tidak pilih color face kemudian ini enter misalnya merah oke nah ini sudah berubah enter lagi enter lagi dan kita putar seperti itu fungsi dari ekstrup face dan color face ya semoga dipahami sampai disini untuk materi 3D modeling kali ini ya jika teman-teman ingin melihat lebih lengkap penjelasan untuk 3D modeling bisa dilihat di deskripsi video beberapa materi yang saya sudah jelaskan terkait ini Oke seperti itu semoga bermanfaat video kali ini oke segera cukup jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh